Intro Sambutan sekaligus pembukaan KKS FIU Huamka yang akan disampaikan dan dibuka oleh Ibu Ndali Semawati MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang saat ini. Yang terhormat kepada Bapak Abduh Fauzan SPDI. Yang kami hormati, Ibu Anis Yatus Sadiah. Yang telah memberikan kelompok KKS kami, mahasiswa kami, wadah tempat sebagai mitra kami di dalam acara webinar pagi ini. Mudah-mudahan acara yang diinisiasi oleh mahasiswa dapat memberikan manfaat khususnya kepada mitra kami dan para peserta yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kepada mitra kami, Rumah Pintar Jakarta Raya. Program ini sebetulnya merupakan program dari program studi pendidikan agama Islam. Secara umum ini program ada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Ini program KKS namanya Pak Abduh. Cuma biasanya kami melakukan KKS itu di suatu tempat, suatu daerah, cuma karena dalam pandemi ini saat ini jadi mau tidak mau program ini harus tetap berlangsung, berjalan, dan sekarang dirubah polanya yang dulu kita tempatkan mahasiswa di suatu daerah di satu angkatan, cuma kita pecah ke beberapa kelompok. Tahun ini karena pandemi, ini pertama kalinya KKS program yang FAI lakukan ini dilakukan secara online, secara daring, dan dilakukan hanya per kelompok isinya tiga orang peserta. Itu maksimal. Ada yang sendiri Pak Abduh, ada yang dua orang, karena memang melihat supaya tidak terjadi, kita mengurangi dampak penyebaran COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas izin dari mitra, khususnya dari ketua Pak Abduh Fauzan, kelompok KKS tiga ini dapat menjalankan, karena ini salah satu program juga kita bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa. Jadi di sini saya sebagai dosen pembimbing KKS juga, dan ini juga sebagai bentuk kegiatan atau bentuk tugas salah satu program yang harus dilalui oleh seorang dosen. salah satunya adalah pengabdian, penelitian, pengajaran, dan AIKA. Nah ini salah satunya adalah program pengabdian kami kepada mitra, salah satunya adalah mitranya dengan mitra rumah pintar, dengan memberikan pelatihan video pembelajaran menarik melalui aplikasi kain master di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pelatihan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi mitra khususnya dan para peserta yang lainnya pada umumnya. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan melafaskan basmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ndali Ismawati MPD atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu kita mulai webinar pelatihan penggunaan video pembelajaran menarik menggunakan aplikasi kain master di tengah pandemi COVID-19 yang akan dipandu oleh Fatih Hana Nabilah selaku moderator. Sebelumnya saya alihkan ke moderator, saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebagai selaku MC formal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bidang Bidang Kader Kops Mubalik PCIMM Jaksel 2018-2019. Ketua Bidang IMM Mengwati PKIMM FIU HAMKA 2019-2020. Sekretaris Bidang Sospol BEM FIU HAMKA 2019-2020. Moto hidup, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian selanjutnya saya alihkan kepada moderator, kepadanya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada MC yang tadi sudah mengizinkan saya. Kemudian sebelum kita masuk ke webinar kita pada hari ini, jadi di sini saya akan membacakan beberapa informasi webinar KKS FIU HAMKA. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan audio, tetapi mematikan suara selama diskusi berlangsung agar acara dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk mengajukan pertanyaan, akan dilakukan melalui filter chat yang ada di Zoom dengan format nama lembaga, kemudian tulis pertanyaan. Kemudian selanjutnya moderator yang akan memilih pertanyaan yang relevan. Kemudian selanjutnya akan dibuka dua sesi tanya-jawab dengan masing-masing tiga pertanyaan dan di setiap sesinya. Sesi ekstra nanti akan diberikan jika ada waktu ruang. Kemudian selanjutnya peserta wajib mengisi absensi yang nanti akan diberikan oleh panitia. Yang terakhir, peserta wajib masuk Zoom dengan format peserta underscore nama. Jadi buat teman-teman yang masih on video, videonya diharapkan untuk di-onkan ya, di-on yang lain, biar muka-muka ya kelihatan. Oke, lanjut ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman, terima kasih sekali sudah hadir dalam acara webinar ini. Yang saat ini yang sudah kita ketahui bahwa saatnya wabah COVID-19 ini belum juga usai. Pemerintah juga mengajurkan kita untuk tetap berada di luar, berada di dalam rumah, serta membatasi seluruh kegiatan yang ada di luar rumah yang biasa kita disebut dengan social distancing. Nah, semenjak Maret 2020 itu, semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online. Sedangkan lambat laun, peserta didik dan guru juga mungkin merasa bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan agar semua murid kita, termasuk murid-murid privat saya, juga merasa enjoy dan nyaman serta semangat dalam melakukan pembelajaran meskipun via online. Untuk itu, di sini kita dari tim KKS YU Hamka mengadakan pelatihan video pembelajaran menarik melalui aplikasi KineMaster di tengah pandemi COVID-19, yang akan dibawakan oleh pemateri, terlebihnya pemateri itu adalah dosen kami sendiri. Pemateri yang pertama yaitu, yang akan saya baca ngasihnya, nama Niatin Rahmawati MPD, nomor telepon, bisa kalian catat, 0821-4315-2403, alamatnya di Depok, Jawa Barat, profesinya dosen. Riwayat Pendidikan S1 PBA UIN Maliki Malang, S2 PBA UIN Maliki Malang juga, terus kemudian ada riwayat organisasi, yang pertama itu anggota Imla Indonesia, Iktihad Muda Risi Al-Lugruh Al-Arabiyah, Asosiasi Pengajar Bahasa Arab Indonesia, dan yang kedua anggota Niasyatul Asyik. Kemudian, pemateri yang selanjutnya itu ada, nama Lisanwati MPD, tepat tanggal lahir di Lampung, 28 Juli 1989, alamatnya di Krio Tanggerang Selatan, profesinya sebagai dosen, dengan nomor telepon dicatat barangkali ada yang mau ngechat beliau, 0857-7002-1419, dengan riwayat pendidikan S1 PAHU HAMKA, S2 PAHU HAMKA, dengan riwayat organisasi yang pertama, Bendahara Umum, Asosiasi Program Study PAHI PTM, yang kedua anggota bidang penelitian Asosiasi PAHI seluruh Indonesia, yang ketiga anggota Niasyatul AISIA. Motol hidup, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kepada pemateri, dipersilahkan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bergambung dan bisa belajar bersama ya, pada pelatihan video pembelajaran ini. Dan sebelumnya, yang saya hormati, Ibu Kaprodi PAHI, yang di sini sebagai pemimbing KKS, Ibu Lismawati, dan akan kita adakan pelatihan di rumah Yayasan Pintar Al-Ikhlas. Nah, di sini kita insya Allah akan mengadakan pelatihan video pembelajaran menaik melalui aplikasi KIN Master di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu, Bapak-Ibu, bahwasannya kita sebagai pengajar, ataupun kita sebagai peserta didik, kita harus pintar-pintar sekarang dalam memulai data, ataupun membuat pembelajaran, apalagi sekarang di masa pandemi ini. Kita tahu bahwasannya sebuah pembelajaran itu harus, sekarang semuanya serba online, Bapak-Ibu ya, semuanya sekarang serba online, di mau nggak mau, kita harus mengikuti hal ini. Dan kita tahu, kalau misalnya KIN Master ini sebenarnya sudah sejak lama ada, tapi sekarang lagi nge-hits lagi, dan sekarang lagi banyak yang memakai lagi. Karena kita dituntut dan harus melakukan hal seperti ini. Apalagi pandemi yang belum habis, ataupun pandeminya belum... 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 soalnya sekarang Depok pun tambah lama, tambah semakin banyak yang kena, gitu, Bapak-Ibu. Kalau misalnya dengan menggunakan pembelajaran seperti ini, mahasiswa ataupun juga peserta didik yang lain, anak-anak pun TAN S, D, SMP, SMA, sangat menyukai hal ini. Jadi guru itu tidak monoton, guru atau dosen itu tidak monoton dalam mengajar. Nah, jadi... dan pembuatan video ini, yaitu sangat efektif, ya. Kita tahu bahwasannya, apa namanya, KIN Master itu adalah sebuah aplikasi, ya. Aplikasi di smartphone, atau telepon pintar. Berarti kalau misalnya yang telepon-telepon biasa, enggak bisa dong. Kayak yang dulu itu, zaman dulu itu, teleponnya itu enggak ada Android-nya. Kalau zaman sekarang, Android itu udah-udah hal yang biasa, ya. Kalau zamannya kuliahnya bumi dulu, yang mempunyai Android-nya hanya orang-orang tertentu saja, gitu ya. Tapi kalau sekarang semua, hampir semua orang memakai Android, iPhone, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini adalah KIN Master itu biasa ada pada sebuah aplikasi telepon pintar untuk mengedit video komputer, atau video seperti halnya kita mengedit dalam komputer, gitu. Dan untuk sejarahnya aplikasi ini, kapan sih, Bu? Sebenarnya aplikasi ini sudah dirilis sejak tahun 2013. 2013 itu sebelum saya, saya masih menjadi mahasiswa. Saya masih menjadi mahasiswa S2. Dan aplikasi ini sebenarnya sudah dari dulu, tapi tidak terlalu nge-hits, ya. Tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu booming, gitu. Tapi di pandemi sekarang ini semuanya booming, dan semuanya digunakan lagi. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu akan melakukan pre-test dulu sebelumnya. Sebelumnya akan menggunakan pre-test dulu. Sebelum, apa namanya, sebelum melakukan, kita apa, kita melanjutkan pembahasan kita hari ini. Mungkin para peserta, ada berapa peserta, Bu, Ibu ini? 20 peserta, ya? 18. Akan melakukan pre-test dahulu? Iya, ada 18 orang, Bu. Oke, mungkin pre-testnya bisa di-share dulu kali, ya, di chatroom, atau gimana? Udah aku share di grup. Oh, di-share di grup. Sudah, Google Form-nya sudah di, apa namanya, sudah di, ini kan, Ibu, ya? Sudah di, sudah pada mengerjakan belum pre-testnya, Bapak Ibu? Pre-testnya tolong diisi dulu, Bapak dan Ibu, sepuluh materinya kami sampaikan. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah Bumiya buka di awal, ya, dan sekarang Bumiya akan melanjutkan. Dan tadi sudah, di awal, sudah pada mengisi, ya, tentang pre-test. Nah, hari ini selanjutnya, akan membahas tentang tutorial penggunaan KineMaster. Tapi sebelum kita ke tutorial, Bumiya akan sedikit menjelaskan, apa sih itu KineMaster? Nah, banyak yang bilang KineMaster, ada KineMaster, suka-suka alah, ya, KineMaster, ya. KineMaster, apa sih sebenarnya KineMaster itu? Nah, sebuah aplikasi telepon pintar, atau yang biasa kita kenal dengan smartphone, ya, untuk editing video seperti komputer, dengan tampilan ponsel. Jadi, kita bisa mengedit. Mengedit video, enggak harus dari komputer, tapi mengedit video cukup dengan si mungil ini, atau smartphone ini, ya. Bu, kalau speedpon enggak bisa. Ya, ini hanya untuk smartphone, ya. Kalau speedpon berarti, apa namanya, yang belum smartphone, mungkin belum bisa. Ini adalah khusus aplikasi. Jadi, kita mengedit, enggak usah pakai komputer. Kalau dulu jamannya Bumiya Kuliah, kita mengedit video, harus memakai komputer. Harus. Enggak bisa kalau memakai HP. Soalnya HP-nya masih stupidpon, zaman dulu, ya. Tahun 2007, ya. Kemudian, sejarah Kinemaster. Seperti apa itu? Nah, ternyata Kinemaster ini, Kinemaster ini, Kinemaster, maaf ya, ini Kinemaster. Kinemaster ini dirilis pada tahun 2013. Tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. Lama sekali. Dan ternyata, dulu itu ya booming. Cuma enggak terlalu booming seperti saat ini, pandemi seperti ini, ya. Kinemaster merupakan, aplikasi yang digunakan untuk pengelola video, ya. Dengan aplikasi ini dapat membuat video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Seperti halnya yang Bumiya, apa namanya, jelaskan tadi. Bahwasannya cukup hanya dengan smartphone saja bisa mengedit video, gitu ya. Dan ternyata fitur-fitur yang ditawarkan di dalam aplikasi ini sangat lengkap. Layaknya kita menggunakan aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, Window, Movie Maker, dan lain sebagainya. Padahal dulu, kalau misalnya kita bikin Window Movie Maker, kita harus membuka laptop dulu. Kita harus mengedit di laptop dulu. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada Kinemaster ini, insya Allah lebih praktis, gitu ya. Dan di fitur, ada apa saja sih fitur yang ada di Kinemaster ini? Ternyata banyak sekali fiturnya. Di situ ada project assistant, habis itu ada dukungan media, banyak sekali ya. Kalau kita membuka aplikasi ini, kita langsung apa namanya, dilihatkan banyak-banyak ya. Fiturnya ada ada media juga ya. Kemudian audio untuk menggantikan apa namanya, atau memberikan efek suara. Kita ada audio. Kemudian ada text. Nah, untuk mengedit, mengedit bahan apa namanya, bahan pembelajaran. Kita menggunakan text ya. Dan juga tema, tema apa yang nanti akan dipakai. Tool editing ada di situ. ada tools editingnya ya. Untuk mengedit semuanya. Dan kita harus tahu bahwasannya fitur Kinemaster itu memudahkan kita untuk membuat sebuah project atau video step by step. Maksudnya enggak langsung jadi video, tapi ada step by stepnya ya. Mulai dari memilih video yang akan di edit, memilih tema, kemudian memasukkan filter, memasukkan suara atau audio, sampai yang pastinya membuat hasil apa yang kita inginin dalam sebuah pembelajaran. Dan dengan aplikasi ini insya Allah sangat membantu kita dalam apa namanya, pembelajaran nantinya atau pembuatan video. Dan seperti apa sih cara mengaplikasikan Kinemaster ini? selanjutnya selanjutnya akan dibahas atau akan dijelaskan lebih rinci tentang penggunaan ini oleh apa namanya, pemateri kedua yaitu Ibu Lisma. Kepada Ibu Lisma dipersilahkan untuk apa namanya menjelaskan lagi. Pantol Polisma. Ya, terima kasih Bumiya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kami lanjutkan ya Bapak dan Ibu. tadi sudah dipaparkan oleh Bumiya apa itu Kinemaster terkait dengan teorinya. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu mudah-mudahan di sini kayaknya banyak karena ada ada praktisi pengajar, ada guru, ada misalnya volunteer dan lain sebagainya di dunia pendidikan. Karena kita dalam masa pandemi maka kami saya khususnya memberikan ide kepada tim para mahasiswa untuk membuat atau memberikan pelatihan ini. Jadi, kenapa kami oke. Kenapa kami menginisiasi terkait dengan materi hari ini? Karena memang kita dihadapkan dengan pandemi saat ini dan membuat mengharuskan para guru khususnya atau praktisi pendidikan untuk berinovasi dan berimprovisasi agar pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menarik supaya para peserta didik anak-anak didik kita yang kita ajarkan tidak tidak merasakan bosan karena memang pada dasarnya terdapat di dalam penelitian beberapa penelitian bahwa pembelajaran secara daring ini ditemukan berbagai macam kejenuhan bahkan ada beberapa berita yang disampaikan bahwa ada yang sampai stres dan melakukan tindakan bunuh diri karena memang kalau kita lihat saya sebagai dosen pun juga merasa jenuh Bapak dan Ibu dan para-para peserta karena memang kita dihadapkan harus di depan layar terus dan apalagi kita tidak dihadapan interaksi yang kita walaupun terjadi adanya interaksi sesama peserta didik maupun pendidik tetapi tidak tidak dilakukan meskipun kita saling bertatapan bertemu di dalam zoom ini tapi rasanya itu berbeda makanya ini salah satu trik atau cara bagaimana seorang pendidik itu bisa berimprovisasi dengan kalau kita setidaknya kita memaksimalkan media yang dapat kita berikan kepada peserta didik salah satunya adalah dengan kain master ini nah ini bagaimana sih cara pengaplikasiannya sebenarnya banyak aplikasi yang menarik banyak aplikasi untuk pembuatan video sendiri yang tadi Bu Mia sampaikan ada film Rago ada yang lainnya dan ini ada voice note karena saya juga mengajar juga menggunakan voice note aplikasi voice note dan macam-macam dan ini saya sampaikan kami sampaikan ini adalah kain master bagaimana sih Bapak dan Ibu cara pengaplikasian aplikasian kain master ini yang pertama Bapak dan Ibu ini kami sampaikan bagaimana sudah tampil belum Bu? sudah-sudah Ibu caranya sebenarnya simpel kalau asal Bapak dan Ibu mengotak-ngatik saja itu di handphone kenapa ini memberikan kemudahan bagi para pendidik karena seperti yang tadi Bumiya sampaikan kalau sebelumnya kita harus berkelut harus dibuka laptop dulu atau komputer dulu kalau sekarang sudah ada smartphone smartphone handphone yang pintar dimanapun dan kapanpun asal Bapak dan Ibu ada materinya video dapat Ibu dan Bapak buat nah gimana caranya ini tutorialnya sebelum tadi tampilan sebelum Bapak dan Ibu membuat videonya Bapak dan Ibu harus memperhatikan konsep dan bahannya jadi bahan-bahan atau konsep yang diperlukan yang dibutuhkan itu harus Bapak dan Ibu siapkan harus Bapak dan Ibu siapkan misalnya oh gambar-gambarnya kalau misalnya misalnya contoh mau Bapak dan Ibu mengajar tentang guru PAI karena kami dari PAI misalnya dari PAI atau Bumiya dari Bahasa Arab siapkan materinya dulu Bapak dan Ibu misalnya mau ngajarin tentang sholat berarti dibutuhkan gambar-gambarnya kalau mau gambar gambar tentang takbiratul ikhram tentang rukus ruku sujud dan lain sebagainya itu Bapak dan Ibu siapkan dulu di dalam handphone-nya di dalam galerinya supaya nanti tinggal dimasuk-masukkan nah karena ini penting harus dipersiapkan dulu konsep dan bahannya karena ini untuk memperhitungkan contohnya mengatur plot atau ceritanya jadi tahap karena yang tahu tahapan-tahapan itu adalah Bapak dan Ibu dalam setting itu nah selanjutnya setelah materi dan bahan itu Ibu dan Bapak otomatis harus punya dulu aplikasinya nah ini aplikasinya Bapak dan Ibu dapat download di Google Play Store di handphone kan ada Play Store itu Bapak dan Ibu ketikkan master nah itu Bapak dan Ibu download baru nanti Bapak dan Ibu setelah setelah sudah terdownload nah buka aplikasi yang sudah Bapak dan Ibu download nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini nah ini tanda panah yang kayak gini ini adalah untuk membuat videonya projeknya di sini tanda plus yang di sini nah Bapak dan Ibu klik di situ ingat yang tadi sebelumnya ini tampilan untuk saat membuka projek ya Bapak dan Ibu jadi kalau Bapak karena tadi bahan dan materinya sudah Bapak dan Ibu siapkan selanjutnya Bapak dan Ibu membuat projek oh ya kita mau buat video misalnya atau enggak mau buat video itu bisa berupa gambar dan lain dan videonya juga ya Bapak dan Ibu nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu ini merupakan ini adalah rasio nah biasanya nanti Bapak dan Ibu harus memikirkan ini mau ditampilkan di mana gitu kalau misalnya mau ditampilkan di Youtube pilih rasio yang 16 banding 9 supaya tampilannya bagus nah ini dan ini untuk yang diunggah di Youtube kalau yang diunggah ke Instagram karena kan sekarang anak zaman sekarang itu juga bermain di Instagram dan lain sebagainya ini Bapak Ibu pilih di 9 di rasio 9 banding 16 gitu ya Bapak dan Ibu ini tampilannya selanjutnya setelah mulai tahapan ini Bapak dan Ibu langsung pilih pilih medianya nah yang tadi kalau dia berupa gambar-gambar yang ingin Bapak dan Ibu tampilkan misalnya oh dapat berupa foto atau video nah disarankan untuk membuat satu folder agar lebih memudahkan pencarian nah misalnya yang tadi di dalam konsep itu Bapak sudah masukkan folder-foldernya nah ini pilih nih foldernya oh misalnya karena apa ini kondisinya lagi pandemi jadi saya contohkannya ngambilnya di masa pandemi nah selanjutnya ini adalah tampilan layar Bapak dan Ibu tambahkan layar seperti media yang tadi yang tadi Ibu Mia sampaikan apa aja sih konten-konten yang ada di dalam penmaster nah ini adalah layar untuk memberikan seperti medianya efeknya kayak gimana stiker dan lain sebagainya tampilan yang ini yang di kotak kuning ini Bapak dan Ibu lalu Bapak dan Ibu pilih kalau pilih ini untuk menambahkan misalnya tambahkan layarnya itu media berarti Bapak dan Ibu pilih yang ini nih kalau dia disini bisa menangkan media berupa foto gif atau video kalau dia berupa foto ini Bapak dan Ibu pilih media yang ini suara saya terdengar mohon maaf kalau berisik Bapak dan Ibu terdengaran lanjut Bu nah ini Bapak dan Ibu pilih yang tadi layar yang tadi pilih media yang akan digunakan nah ini tadi yang saya misalnya contoh karena apa tadi saya karena kita kondisinya pada masa pandemi makanya saya mengambil contoh gambar-gambarnya adalah konten materinya tentang masa pandemi nah ini tinggal Bapak dan Ibu pilih nanti ketika sudah dimasukkan ini gambarnya masuk disini Bapak dan Ibu nah ini tadi kan dipilih gambar yang ini ini untuk posisi ada tools-tools atau media ini ada trim atau split dia untuk menentukan titik ini Bapak dan Ibu titik awal dan akhir video dan dapat membagi media dalam beberapa bagian misalnya Bapak dan Ibu mau cut oh gambar ini aja nih yang mau misalnya yang gambar orangnya aja atau gambar keseluruhan atau gambar apa virusnya aja ini bisa atau split screen untuk menampilkan dua atau lebih media sekaligus dalam satu frame ini rotate rotate itu atau mirroring mengatur sudut media atau membalikan sisi media nah nanti disini Bapak dan Ibu bisa apa dicoba-coba dimasukkan disini nah ini nanti akan muncul dia disini setelah Bapak dan Ibu pilih gambarnya dan Bapak Ibu memasukkan apa tools-tools yang ada disini nanti akan muncul dia oh Bapak dan Ibu ini rotate ini split screen ini untuk kalau menentukan untuk membagi ini kan untuk cut nah ini nanti akan misalnya oh nggak mau yang semuanya gitu nah itu Bapak dan Ibu yang tahu gitu nah selanjutnya ini ada juga in animation untuk memberikan animasi animasinya misalnya berupa tulisan atau nggak slide-nya seperti apa overall animation untuk memberikan animasi terus-menerus pada media ini bentuk-bentuk animasi yang mendapat Bapak dan Ibu sisipkan di dalamnya selanjutnya ini cropping memotong media tersebut alpha untuk mengatur tingkat transparansi kalau Bapak dan Ibu agak sulit untuk menggunakan berbagai macam fitur ini kalau saya kalau masih masih pemula itu biasanya ini karena saya harus menyampaikan semua materi yang ada di Kandmaster itu apa aja jadi saya sampaikan cuma kalau Bapak dan Ibu nggak mau terlalu ribet-ribet banget masukkan yang kira oh saya mau menampilkan esensinya yang tadi misalnya contoh tentang sholat masukkan saja gambarnya dan berupa tulisan nah biasanya disisipkan dengan suara dan lain sebagainya nanti bisa disisipkan ini karena istilah-istilahnya banyak Bapak dan Ibu tapi kalau misalnya karena kami juga belajarnya otodidak Bapak dan Ibu coba-coba pasti bisa insya Allah karena ini tidak menyulitkan apalagi sudah ada tutorial seperti ini nanti Bapak dan Ibu bisa coba nanti pasti bisa nah ini menambahkan efek layar ini disini kalau tadi kan media Bapak dan Ibu nah ini efek layarnya yang tadi Ibu Mia sampaikan fitur-fitur apa sih yang ada di Kandmaster nah tadi ada media ada layer dan lain sebagainya ini layarnya nih untuk menambahkan layer atau efek nah disini aplikasi yang ini dalam versi gratis dan hanya menghadirkan efek TV blur dan mozaik karena kalau misalnya yang tampilan video-video yang kayak misalnya apa yang bagus-bagus itu pasti yang berbayar Bapak dan Ibu nah ini karena kita biasa saya juga termaksud pendidik yang carinya yang gak mau susah dan tidak berbayar makanya saya memberikan menggunakan ini nah ini termaksud aplikasi yang gratis agar bisa mendapatkan varian efeknya Anda dapat daripada Get More ini yang ini Bapak dan Ibu nih untuk membeli efek-efek premium ini kalau yang berbayar ini efek-efeknya banyak Bapak dan Ibu kalau yang berbayar nah ini karena yang kita tidak berbayar kita pakai yang tersedia nah ini nih efek-efek basic efek blur sama mozaik ini yang tidak berbayar nah kalau yang Get More ini Bapak dan Ibu berbayar gitu nah ini misalnya contoh penggunaan efek blur pada tulisan virus corona nah ini tulisannya nanti akan ngeblur nih Bapak dan Ibu tampilannya nah ini kayak kalau di PPT itu Bapak dan Ibu memasukkan kayak efek micro support point tulisannya itu jadi ngeblur gitu kan tampilan-tampilan nah itu disini nanti akan Bapak dan Ibu bisa pilih ada yang ngeblur ada yang masuk ada yang munculnya satu-satu dan lain sebagainya suara saya kecepatan enggak ya Bapak dan Ibu enggak Bu biasa enggak ya selanjutnya ini juga ada di dalam tools yang ada di yang tadi kalau memberikan di setting untuk mengatur tingkatan efek di alpha untuk mengatur tingkatan separasi efek nah ini bentuk-bentuk fitur nah kalau saya saya belum sampai menggunakan sampai sedetail ini Bapak dan Ibu karena memang saya juga masih proses belajar cuma fitur-fiturnya ini loh jadi saya mempelajari oke gimana sih jadi dengan kayak gini saya juga sama-sama kami sambil belajar juga nah ini kalau ada mau tambahan stiker Bapak dan Ibu nah setelah stiker nah ini tampilkan stikernya nih ini kalau ada tampilan mau ditambahkan stiker yang tadi Bapak dan Ibu oh kalau misalnya sekiranya ngajarnya di tingkat TK nah ini kan perlu yang stiker-stiker yang lucu kalau untuk tingkat SMA kayaknya enggak perlu butuh untuk stiker nanti enggak enggak pas tempatnya kecuali sesuai dengan konten materi yang ingin diajarkan ini ini juga sama kalau misalnya yang gratis itu yang sesuai yang sudah disediakan yang classic stiker aja Bapak dan Ibu tapi kalau mau nambah lagi kita berbayar gitu selanjutnya ini animasinya bentuk animasinya mau seperti apa tampilannya keluar duluan semuanya atau turun hurufnya satu-satu yang muncul atau dari atas ke bawah dan lain sebagainya ini kalau yang di powerpoint kan dia munculnya slide ya nah dia per masing-masing point itu Bapak dan Ibu mau munculnya seperti apa selanjutnya nah ini menambahkan layer text misalnya Bapak dan Ibu dari gambar ini kan Bapak dan Ibu memasukkan konten materinya Bapak dan Ibu bisa masukkan textnya oh misalnya misalnya ini tata cara sholat misalnya tentang sholat atau kalau ini karena tadi gambar ini gerakan 3M atau apa yang tadi nah ini Bapak dan Ibu bisa masukkan tulisan di sini yang tulisan text nah selanjutnya nah selanjutnya ini tulisan yang mau Bapak dan Ibu tulis nah itu kan karena tadi tentang tentang pencegahan covid nah makanya ini dituliskan pencegahan kalau sudah kalau yang tadi Bapak dan Ibu bisa tadi saya contohkan tentang tata cara praktek ibadah atau tentang sholat berarti Bapak dan Ibu tulisnya tentang tata cara sholat terus selalu diokikan lanjut nah setelah sudah nah ini tadi nih kan tadi belum ada nih tadi kan baru gambarnya udah ada nih upaya pencegahan nah tab A untuk mengubah jenis font nah ini yang ini nih A A nih Bapak dan Ibu nah ini tulisannya misalnya kalau yang di komputer ada times nyuroman ada kalibri ada apa lagi saya apa lagi comic science dan lain sebagainya nah ini tulisannya bisa Bapak dan Ibu sesuaikan sesuai dengan keinginan ini tab gunting itu untuk menentukan titik awal dan akhirnya jadi misalnya oh ini terlalu panjang nih oh ini gak ini dan lain sebagainya Bapak dan Ibu bisa gunting bagian-bagiannya tab warna ini Bapak dan Ibu mau mengubah warna fontnya misalnya mau ganti warna merah kuning hijau dan lain sebagainya itu untuk mengubah tulisan warnanya nah nah ini yang tadi kalau text yang tadi ini tab A A kalau sudah Ibu pilih jangan lupa klik yang ini klik yang pojok itu artinya oke diterapkan gitu maksudnya Bapak dan Ibu supaya dia bisa digunakan misalnya mau kripster atau laptop ini Bapak Ibu pilih baru langsung klik yang diterapkan nah ini yang tadi kalau merubah warna Bapak dan Ibu pilih warnanya apa terus jangan lupa pilih ini lagi checklist tanda checklist tanda checklist ini untuk penerapannya diterapkannya warna gambar nah selanjutnya setelah sudah ada itu ini sudah ada tulisannya nanti Bapak dan Ibu tinggal masukkan yang overall animation-nya mau memberikan animasi kepada seluruh tulisan misalnya ini overall overall itu kan over semuanya semua animasi kalau apa opposite opacity untuk mata tingkat transparasi tulisannya rotate mirror untuk motong sudut tulisannya balikan sisi mau tulisannya kayak gimana ini misalnya nih ini rotate-nya nih yang tanda ini berupa untuk rotate blending untuk menggabungkan warna tulisan jadi satu itu efek-efeknya Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu coba-coba nah ini ingin membalikan menambahkan animasi masuk atau keluar ini Bapak dan Ibu pilih yang tulisan in animation nah kalau in animation itu berarti masuk kalau out animation itu keluar nah kemudian pilih speed-nya yang di bawah ini nih ini adalah speed-nya Bapak dan Ibu nih mau speed-nya 0,5 atau 1 1,5 dan terus kalau udah Bapak-Ibu setting terus jangan lupa klik yang ini yang cek klik standar kanan atas gitu selanjutnya text-nya text option-nya letaknya maunya dimana sih misalnya nah ini bisa nih Bapak dan Ibu pilih ya outline tulisannya berupa outline itu memberi garis tebal di luar tulisan shadow ini efek-efek dari tulisan Bapak dan Ibu ya nanti Bapak dan Ibu bisa-bisa coba terus menambahkan layer handwriting handwriting bisa digunakan tanda tangan atau coretan lainnya misalnya Bapak dan Ibu kalau di zoom sekarang kan kita di zoom nih ini ada tanda zoom kita bisa menggunakan contek nah ini ada yang coret-coret nah ini juga sama di can di can master juga ada Bapak dan Ibu ini udah ada yang nyonton nih ada yang nyoret nah ini handwriting itu biasanya digunakan untuk membuat tanda tangan atau coretan yang lainnya misalnya ayo kalau misalnya mau melakukan interaksi kepada peserta didik Bapak dan Ibu bisa ini ayo siapa yang berikan contoh misalnya aktifkan untuk ini nanti gitu atau enggak Ibu Bapak dan Ibu yang membuat ini coretan coba terus peserta didiknya menjawab ini kira-kira misalnya membahas tentang tajwid misalnya Bapak dan Ibu buat huruf misalnya contoh hukum tajwidnya tulis hukum tajwidnya tinggal nanti Bapak dan Ibu lontarkan pertanyaan ini kira-kira hukum tajwidnya apa misalnya amanah nah berarti Bapak dan Ibu tulis nih dengan ini tulis mana-mana nah tinggal dikasih garis ini lontarkan ke mereka ke pertanyaan mereka gitu ini yang tadi Bapak dan Ibu saya sudah jelaskan nah nanti kalau sudah dipilih tinggal jangan lupa di checklist gitu ya subhanallah nah ini contohnya nih misalnya mau dikasih tanda tangan misalnya untuk legal atau apa nah ini karena ada contohnya tanda tangan Bapak dan Ibu bisa masukkan tanda tangan kalau misalnya yang tadi saya bilang contoh materi bisa nah selanjutnya sampai ke belakang itu tentang terkait semua bentuk-bentuk animasi yang mau Bapak dan Ibu masukkan nih sebenarnya itu saya lompat aja ya Bapak dan Ibu ya nanti PPT-nya bisa saya share nah ini kalau mau masukkan supaya menarik itu kan tadi kontennya sudah Bapak dan Ibu masukkan ini masukkan nih suaranya misalnya supaya si anak tidak jenuh melihat materinya ada suaranya juga pilih yang audio audio nih nah Bapak dan Ibu pilih audionya nanti akan muncul hal-hal eh hal-hal lagu-lagu atau rekaman atau apapun yang ada di dalam galeri Bapak dan Ibu nah misalnya Bapak dan Ibu masukkan MP4E atau MP3 nah hasil rekaman suara juga bisa nah ini Bapak dan Ibu masukkan disini Bapak dan Ibu pilih maksudnya yang mana sih kira-kira yang sesuai atau enggak yang menarik dan lain sebagainya ini Bapak dan Ibu bisa pilih nah ini kalau mau download lagu-lagunya nanti Bapak dan Ibu bisa download nolih yang tadi pilih nah ini tinggal pilih downloadnya Bapak dan Ibu nah ini tinggal tandatkan tambah tambah nanti akan dia masuk ke situ ini Bapak dan Ibu bisa langsung pilihkan lagi nih gambar yang lainnya nah setelah tadi kan baru gambar yang satu nanti kalau ada semua tahapnya sama seperti kayak gini kalau misalnya gambarnya banyak gitu Bapak dan Ibu sisanya sama kalau mau langsung menisikan suara itu juga bisa pilih yang simbol tanda mikrofon ini tahapnya sama yang dilakukan Bapak dan Ibu mungkin itu kali ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan nanti tutorial cara bisa di-share tuh post-testnya Pak Nitya halo Pak Nitya ya bisa Bu sebentar halo oke bisa Bapak Ibu sebenarnya Kine Master ini sebenarnya sama saja dengan aplikasi yang lain kita tinggal nambah-nambahkan yang penting kalau Bapak Ibu bikin video nanti harus pakai tampilannya tuh bagus gitu ya soalnya jadi Bapak Ibu kalau misalnya membuat video usahakan layar di belakang itu hijau terserah mau memakai apa namanya yang ber memang berwarna hijau lah pokoknya ataupun tebak yang berwarna hijau ataupun yang warna biru itu nanti videonya akan maksimal dan bagus insya Allah tapi kalau misalnya memakai putih atau hitam atau di belakang ada background yang lain-lainnya itu akan merusak hasil video ya jadi diusahakan untuk pembuatan video memakai layar apa namanya biru atau hijau itu lebih bagus untuk hasil video yang maksimal apakah sudah dikerjakan Bapak Ibu post-testnya mungkin ada yang mau bertanya saya kembalikan ke moderator masih ada tambahan bulisma halo ini bulisma lagi sudah yang pastinya yang pastinya Bapak Ibu itu di apa namanya game master itu di otak atik terus nanti lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa dengan aplikasi itu insya Allah lambat tahun akan bisa ya dan dan apa namanya handal lah dalam pengaplikasian tersebut mungkin cukup sekian saya kembalikan ke moderator ya terima kasih kepada Bunia Sambolisma yang sudah memberikan sedikit ilmunya dan sharing-sharingnya tadi tentang media pembelajaran teman-teman yang mau nanya bisa dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan juga asal instasinya dan kalau misalkan malu untuk bertanya bisa ketik di room chat nanti moderator bisa membacakan jadi kalau misalkan masih ada yang belum paham atau jangan dipendam bisa langsung disahankan soalnya kan ini kan sebuah aplikasi yang memudahkan kita ya sebagai seorang guru ataupun praktis sebuah pembelajaran dan ini memberikan apa namanya menghilangkan kejenuhan peserta didik apalagi sekarang notabene suka banget dengan video-video tersebut ini sangat menarik ini ya teman-teman ada yang ingin bertanya master ini sudah 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 gak tabu lagi ya di kalangan para bapak dan ibu dan para mungkin ada yang dari peserta didik SMA ataupun SMK soalnya ini sudah sudah apa namanya sudah sering digunakan ya dan sekarang di masa pandemi ini sangat sangat luar biasa hal ini dilakukan ya bapak ibu mungkin teman-teman calon guru orang tua disini berbagai macam kalangan gitu kan jadi yang mau nanya mohon gue dipersilahkan izin bertanya oh iya silahkan ya perkenalkan nama saya Rizka Lastari asal instansinya dari tadi kan kita sudah mengetahui ya keunggulan dari aplikasi tersebut nah saya cuma pengen tahu selain dari keunggulan kan pasti ada kelemahannya tuh nah kelemahan dari aplikasi ini itu apa aja bu gitu yang membuat kendala dari kami sebagai calon guru atau mungkin yang sudah ngajar juga untuk pengaplikasian apa namanya video pembelajaran iya dalam penggunakan aplikasi ini bu terima kasih yang lainnya bagaimana mudah-mudahan langsung saya jawab atau bagaimana atau ditambung dulu itu tadi yang udah Muhammad Zainul Hasan tadi dia ngangkat raise hand bisa dipersilahkan mohon maaf tapi gak bisa on video gak apa-apa kan ya maafi muskilah ya bismillahirrahmanirrahim mungkin pertanyaannya bukan tentang apa namanya bukan tentang pengoperasian kinemasternya lebih ke arah pembelajarannya jadi kan ini kan penggunaan kinemaster ini kan salah satunya nanti kan media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran video gitu ya kira-kira presentase keberhasilan atau ketercapaian tersampainya materi pembelajaran kepada siswa atau murid yang kita berikan melalui video ini seberapa besar ya bu karena kan kalau bisa dilihat kalau kita memberikan video dari video aja gitu saat pembelajaran itu kan sama aja kayak ceramah gitu satu arah kira-kira presentase keberhasilan tercapainya seberapa besar ya bu mungkin itu aja bu terima kasih ada yang nanya lagi bu cuman lewat PC tadi dia nanya pada saat membuat video itu cara memotong gambar kita itu seperti apa jadi kayak cara memotong gambarnya gitu bu saya jawab dulu kali ya bu saya jawab dulu kali ya bu bu Nabila ya oke oke ini depok nih agak hujannya udah reda cuma mungkin sinyalnya agak ini ya gak enak ya kekurangan tadi pertanyaan dari Ibu Rizka apakah kekurangan dan kelemahan kekurangan dari semua aplikasi itu adalah kalau kekurangan dari Ken Master ini Bapak Ibu harus mendownload semua yang dibutuhkan misalnya Bapak Ibu harus membuat video dulu persiapannya harus benar-benar matang membuat video dulu gambar yang akan digunakan apa dulu jadi mungkin meribetkan agak meribetkan Bapak Ibu semuanya cuma apa namanya dan kelemahannya kita harus apa namanya benar-benar konsen ya konsen untuk oh pembelajaran misalnya pembelajaran tentang sholat gak mungkin dong hanya dengan video saja otomatis kan Bapak Ibu harus reward dengan oh tata caranya mungkin gambar-gambar gambar-gambar yang sekarang lagi ngehits atau mungkin gambar-gambar yang disukai anak-anak gitu kan gak mungkin apa namanya gambar-gambarnya gambar apa namanya pengambilkannya gambarnya monoton gitu kan gak mungkin tapi kan harus menariknya jadi kekurangannya mungkin kita harus lebih teliti lebih apa namanya update ya update dengan apa namanya sekarang ini yang lagi ngetapat terus habis itu mungkin kelemahannya kalau misalnya bagaimana kita bisa memberikan video ini tidak membosongan bagi peserta didik ya kita harus kreatif gitu ya dan mungkin kelemahannya ibu harus banyak apa namanya banyak up to date gitu ya up to date dalam agak ribet sedikit lah itu kekurangannya tapi apa kelebihannya sangat banyak sekali ini adalah video ini apa namanya video pembelajaran yang memberikan agar anak itu tidak bosan ya memberikan bagaimana si anak itu tidak jenuh dalam sebuah pembelajaran lebih tepatnya sih kita menjadikan guru yang interaktif ya yang apa namanya sangat tidak monoton gitu dan mungkin nanti mungkin bisa ditambahin sama Bu Risma mungkin sekarang Bu Risma lagi agak ribah sedikit ya di rumah sakit itu Bu Riska kelemahannya mungkin itu ya Bu Riska ya kalau pada masa pandemi ini mungkin kelemahannya sedikit ya tapi kalau misalnya mungkin yang tadi ini nyambung di apa namanya dari Pak Zaidul Hasan tadi apakah kita harus mengajarkan video saja menjadi seorang guru kalau misalnya kita enggak ketemu tatap muka itu tidak efektif sekali hanya video itu tidak efektif sekali ya hanya video itu tidak efektif sekali soalnya Pak kita tidak bisa melihat bagaimana pemahaman peserta didik gitu ya dan untuk masa pandemi sekarang ini saya sebagai orang tua ya saya sebagai orang tua saya yang mempunyai anak ya dia melihat anak saya itu belajarnya hanya video-video saja dari gurunya ya apa dan penilaian dari seorang gurunya dia hanya melihat tugas dari anak saya jadi dia hanya gurunya hanya melihat dari tugas yang diberikan ke anak saya jadinya mungkin kalau misalnya tidak tatap muka itu memang tidak terlalu kondusif ya semua guru sama antara pedidik sama peserta didik itu harus tatap muka maksudnya tatap muka di sini kita tidak bisa melihat keseriusan si anak pemahaman si anak hanya dengan mungkin menggunakan video itu kurang apalagi pemahaman sebuah materi dengan menggunakan video itu sangat amat kurang apalagi itu buat anak jenjang STK SD mohon maaf kalau misalnya untuk anak SMA sudah besar ya apalagi anak kuliah dia mereka anak kuliah itu adalah pembelajaran mandiri mereka sudah bisa belajar tapi untuk anak tingkatan S di SMP apalagi TK itu perlu pendekatan khusus ya pendekatan emosional khusus pada peserta didik ya jadi efektif gak sibuk apa namanya metode dengan menggunakan video aja ataupun model pembelajaran hanya video saja sebenarnya mau gak mau efektif apa gak efektifnya mungkin kurang efektif hanya kalau hanya dengan menggunakan video ya kalau untuk peserta didik tapi kalau untuk mahasiswa mungkin bisa tapi kalau untuk peserta didik seperti saya sendiri yang merasakan sekarang kurang bagaimana seorang guru itu anak untuk kedekatannya anak apa namanya untuk personal anak kita gak tahu ya menilainya bagaimana kita harus hanya menilainya pada tugas hanya menilainya pada pemahaman ketika UAS dan UTS tapi tidak personal individu kurang dan mungkin pandemi setahun kurang lebih setahun ini anak bumi yang kelas TKB itu mungkin gurunya gak terlalu dekat sama dia karena kita hanya melalui video online apalagi habis itu penjelasan juga melalui video tapi ini mungkin sedikit membantu pada pandemi ini video pembelajaran ini sangat membantu sangat membantu dalam halnya kita memberikan model pembelajaran pada peserta didik ataupun biar model pembelajarannya tidak monoton ya mungkin diselang-seling ya biar tidak monoton video habis itu kita ketemu zoom penjelasan mungkin dengan video soalnya kenapa sih dengan memakai video itu mungkin pada saat pada saat sinyalnya gak stabil dengan melihat video itu kadang memberikan seperti ini ya pembahasannya seperti ini ya materinya mungkin agak membantu dengan menggunakan video itu tapi kalau misalnya hanya menggunakan tatap tatap maya itu kan kadang terkendala dengan sinyal seperti halnya ini saya menyampaikan seperti ini mungkin ada yang mendengar dengan bagus tapi ada juga yang mungkin sinyalnya gak bagus dan tadi memotong gambar ya Pak bagaimana Pak Zainul dan Bu Rizka semoga puas dengan jawabannya dan untuk memotong gambar kalau misalnya sekarang membuka aplikasi Ken Master disitu ada apa namanya ada aplikasi apa namanya pengeditan sebentar itu tentang disitu ada untuk memotongnya Bapak Ibu tinggal klik videonya yang akan dipotong habis itu nanti akan muncul gambar gunting gambar gunting disitu ada klip grafis kecepatan membalik putar nah ambil pokoknya yang memakai gunting itu tadi ya gunting itu nah itu bisa kita memotong dari situ ya tapi caranya Ibu harus mengeklik dulu Bapak Ibu apa Bapak Ibu itu harus mengeklik dulu videonya yang akan dipotong itu nanti habis itu langsung langsung apa namanya disitu banyak pilihan ya banyak pilihan ya teman-teman mungkin tadi yang bertanya Bu Rizka Bapak Jainul dan Bu Anissa Nur tadi mungkin sudah dijawab ya sama Bu Mia kemudian selanjutnya apakah Bu Rizma ini ya bisa gabung ada beberapa kendala ini ya ya ada yang masih ingin bertanya teman-teman oh ya foto-foto silahkan jika tidak ada yang ingin bertanya lagi bisa diakhiri tapi sebelum diakhiri jangan lupa untuk yang hadir untuk mengisi post test pre-test dan juga absen yang ada di room chat disini panitia tidak memberikan absennya di grup webinar yang di whatsapp ya karena yang daftar itu banyak sekitar 30 30 lebih tapi disini yang hadir hanya 23 anak oh ya mungkin saya bisa kasih closing statement Bu oke untuk pembahasan hari ini tentang Ken Master sebenarnya Bapak Ibu apa namanya pada masa pandemi ini apa sih pembelajaran yang paling efektif kalau dibilang yang paling efektif atau paling efisien itu tergantung apa namanya peserta didik ataupun tergantung bagaimana peserta didik itu apa namanya mengikuti pembelajaran itu bagaimana apa namanya seorang peserta didik paham akan pembelajaran itu kalau dinyatakan pembelajaran yang paling efektif mana kita tidak bisa mengatakan A, B, C tapi semua model pembelajaran semua media pembelajaran kita gunakan kita gunakan untuk ketercapaian sebuah pembelajaran untuk apakah prosentasi prosentasi untuk pembuatan video ini itu sangat efektif untuk dibilang sangat efektif kita tidak bisa kita tidak bisa menggaris-garis ini adalah yang A sangat efektif B apa namanya pembelajaran yang penggunaan aplikasi ini sangat efektif dengan sangat efisien ini itu paling efektif kita tidak bisa menggunakan itu seperti itu kita tidak bisa tapi kita menggunakan berbagai macam media berbagai macam model berbagai macam teknik pembelajaran untuk apa untuk bagaimana peserta didik sampai materi yang kita kita berikan ke peserta didik itu sampai ke peserta didik untuk diserap dan dipahami itu langsung daripada media pembelajaran nah makanya itu media pembelajaran yang paling efektif adalah media yang bisa sampai ke peserta didik bisa mudah dibawa peserta didik dan memberikan efektif efisien dan pembelajaran menjadi efektif dan juga efisien untuk peserta didik dan tidak memberatkan peserta didik itu mungkin ada closing statement dari bumi seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih kepada Bungi yang sudah meluangkan waktunya meskipun hujan terus sinyalnya tadi juga agak kepotong-potong gitu kan disini Nabila sebagai moderator akan memberikan kesimpulan tentang tadi yang sudah dijelaskan sama dua narasumber kita media pembelajaran itu adalah alat yang membantu proses belajar-mengajar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan serta pembelajarannya dapat tercapai dengan efisien pandemi COVID-19 ini bukanlah menghalang seorang guru untuk diam di tempat dan termenung ini merupakan sebuah langkah baru agar seorang guru orang tua bahkan calon guru untuk membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran online ini terkesan lebih menarik dan menyenangkan karena seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti mengajar mungkin cukup sekian saya ingatkan sebelum saya tutup nanti kita ada sesi foto bersama ya dan jangan lupa juga teman-teman untuk on cam karena nanti mukanya akan kita taruh di instagram di status whatsapp kalian juga di status instagram jadi diharapkan untuk on camera dan juga jangan lupa untuk mengisi postes priteh dan juga absen karena sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat jadi nanti penitia memilah kalau misalkan udah ada yang absen tapi belum ngisi postes belum ngisi pretest nanti akan gugur mungkin saya tetap dulu ya mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman on cam ya mau mau di makasih semuanya syukron ya ibu makasih juga makasih sehat-sehat semuanya jaga kesehatan semuanya bumi mohon lift ya ya tapi sini soalnya masih ada rapat lagi ya oke semangat ya makasih ibu syukron assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi makasih ya teman-teman jangan lupa absen ijen live ya kak terima kasih sama silahkan yang mau live